Kita tahu hidup itu tidak perlu melekat, tetapi ya tidak usah terlalu dinyatakan, terlalu hebat karena kadang-kadang ada orang yang tidak siap menghadapi itu. Ya, begitu. Selamat malam, Bante. Ini dari Andri. Sorry, dari Vivi. Tiap hari saya baca parita lalu meditasi 30 menit pagi dan 20 menit malam dengan timer. Objeknya pengulangan kata dan nafas. Fokus pada objek dan nabaikan yang bukan objek. Dengan cara berlatih seperti itu, apa sudah bisa untuk mengembangkan ketenangan, kebijaksanaan, serta ketidakmelekatan? Apa saja telah ukurnya untuk tahu hasilnya dan apa saja yang harus diperbaiki, Bante? Mohon sarannya. Ya, sebetulnya Anda dengan berlatih secara rutin sudah bagus ya. Pagi-sore, pagi-sore gitu sudah bagus, jamnya juga sudah oke. Ya, 20 menit ya. Ya, oke lah. Walaupun agak kurang ya. Memang minimal 15 menit, tapi kalau bisa setengah jam sih bagus. Baca parita meditasi. Nah, kalau ukurnya keberhasilan itu bagaimana? Ketika Anda cepat memegang objek dan tahan lama. Jadi cepat itu bagaimana? Anda baru meditasi sebentar, kira-kata kalas, rasanya baru 2-3 menit, Anda sudah bisa fokus. Dan tahan lama. Sampai timernya bunyi, Anda bisa mempertahankan. Itu berarti Anda sudah punya kemajuan dalam meditasi. Kemudian apakah bisa tidak melekat? Nah, nanti Anda lihat. Ketika timernya bunyi, Anda itu merasa senang atau tidak senang? Karena senang dan tidak senang itu sama menjadi bagian dari kemelekatan. Ketika senang, ya akhirnya bunyi juga. Sebetulnya Anda ya masih melekat. Aduh, jamnya kok nggak bunyi-bunyi ini? Aduh, begitu bunyi senangnya luar biasa. Nah, itu kemelekatan juga. Atau, ya kok bunyi baru enak? Itu juga kemelekatan. Nah, jadi Anda ukur sendiri diri Anda. Ketika timernya bunyi, tiap kali meditasi, batin Anda biasa-biasa atau merasa senang atau merasa tidak senang. Kemudian nanti Anda gunakan di kehidupan sehari-hari. Ketika Anda kedatangan yang tidak disukai, kemudian kehilangan yang Anda sukai, apakah batin Anda menjadi tenang? Atau ada perubahan. Kalau batin Anda belum bisa tenang, bukan meditasinya yang salah, karena cara Anda yang gunakan tadi sudah oke, sudah bagus. Cuman, berarti belum bisa menerapkan kemampuan meditasi ini di kehidupan sehari-hari. Ini butuh jam terbang untuk kita latih lagi, terus-menerus. Nanti sambil renungkan, saat ini saya sedang apa? Saat ini sedang apa? Itu penting sekali di kehidupan sehari-hari, karena itu mendorong kita untuk selalu sadar setiap saat. Sehingga kesedihan, kejengkelan, kemarahan, itu menjadi bisa kita kurangi. Stress itu bisa kita kurangi ketika kita selalu menyadari, saat ini saya sedang apa. Jadi, boleh lanjutkan itu cara latihan meditasinya. Dari Novi Lasari Bente, Puasa mutih dan bermeditasi itu sama atau tidak ya? Saya disarankan ayah saya untuk puasa mutih biar asmanya sembuh. Setelah saya coba 3 hari, kadang 4 hari, sembuh nggak kumat-kumat lagi asmanya. Iya, sebetulnya puasa dan meditasi ya agak berbeda ya. Puasa adalah pengendalian diri, meditasi adalah latihan. Latihan untuk fokus pada pikiran kita yang kita mau sasaran. Jadi, kita sasarannya apa nih? Perhatian pada nafas. Nah, jadi kita fokus di situ. Sedangkan kalau mutih atau pengendalian diri tidak makan, mutih itu artinya, mungkin bagi yang belum tahu, itu adalah kebiasaan di dalam salah satu tradisi masyarakat untuk makan nasi putih saja. Jadi, bukan makan yang putih-putih. Makan yang putih-putih itu nanti ya nasi putih, campur putih telur, campur kerupuk, itu bukan. Minumnya susu, wah itu nanti malah jadi gemuk latihannya. Mutih itu kalau dalam salah satu tradisi, yang setahu saya adalah, makannya hanya nasi putih saja, minumnya air sumur, mestinya air mentah. Tapi kalau sekarang ya mungkin air mineral lah. Tidak ada kerupuk, tidak ada garam, tidak ada putih telur. Nah, itu selama beberapa hari. Itu sebetulnya latihan pengendalian diri. Nah, latihan pengendalian diri ini bisa membantu melatih fokus. Bisa membantu. Tidak selalu, tapi bisa. Ya, makanya kalau di dalam dharma, kita dilatih dengan, jalankan misalnya 8 sila. 8 sila itu salah satu, sila ke-6 kan tidak makan. Setelah tengah hari. Sebetulnya itu latihan. Sama dengan nanti dengan mute, dengan yang lain-lain itu ya, misalnya berpuasa ngebleng, itu yang tidak makan dan tidak minum, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah latihan. Bahwa kalau saya sadar saat ini sedang berlatih, membuat kita kesadarannya lebih gampang dilatih. Anda yang baru berlatih 8 sila, yang paling sering kecurian adalah sila ke-6 ini. Ya, jadi misalnya lihat keluarganya. Eh, hari ini keluarga kok masak yang saya sukai. Akhirnya nyomot. Sore-sore nyomot. Loh, saya kan hari ini, hari ini kan upo sangat tak. Saya kan jalankan 8 sila. Yah, kok terlanjur. Nah, itu karena kesadaran kita kurang. Jam berpangnya kurang. Tapi begitu kita sudah latihan terus, rutin, akhirnya dia masak yang kita sukai, kan kita biasa saja. Kadang netes juga di sini. Kamu ini aduh ada-ada aja ini. Baru saya atas sila, kamu malah jalankan masak yang enak-enak. Kita nyalan ludah. Tapi kita sudah tidak mau ngambil. Nah, itu berarti kesadaran kita lumayan. Nanti lama-lama latihan lagi, akhirnya kita sudah tidak tertarik itu. Dan itu membantu kita waktu fokus, kesadaran kita ini, kita lebih sadari. Eh, saat ini saya sedang apa nih? Saat ini saya sedang memperhatikan, oh, ya kenapa saya mikir itu? Tarik lagi. Kalau tadi, saat ini saya sedang apa nih? Saya kan sedang jalankan 8 silap. Ngapain saya mikirin makanan itu terus? Nah, itu membantu. Jadi, kalau tadi Anda mute, apakah sama dengan meditasi? Tidak. Mute itu bisa membantu kita meningkatkan fokus. Bisa membantu, tapi tidak selalu. Nah, kalau Anda dengan mute itu bisa menjadi sehat, ya bagus. Tidak masalah. Kita mengucapkan anumudana. Ikut berbahagia atas kesehatan Anda. Tidak masalah. Ya, begitu. Silahkan dilanjutkan. Iya, iya. Kami ikut berbahagia atas progres kesembuhannya. Betul. Bima alas hari. Betul ya, maafilas hari. Alam Anda puspita, Bante saya kadang jadi pasien psikiater yang pendekatannya mindfulness. Disarankan untuk meditasi. Beberapa bulan sudah jadi kebiasaan, lalu depresi saya kambuh dan saya kesulitan untuk meditasi. Lalu psikiater saya menyarankan untuk berhenti dulu meditasi karena akan memperburuk depresi saya. Kalau kadang-kadang boleh. Bante, apakah bisa dijelaskan kenapa psikiater saya menyarankan begitu? Ya, seseorang depresi itu karena dia masih terikat dengan dimensi waktu masa lalu dan masa depan. Dia belum menyadari hidup saat ini dengan lebih baik. psikiater Anda tidak salah menyarankan Anda untuk bermeditasi dengan maksud supaya Anda punya kebiasaan hidup pada saat ini. Sayangnya, latihan meditasi ini tidak dihubungkan dengan hidup saat ini. Sehingga ketika berlatih kehidupan meditasi malah timbul stres. Karena, aduh, aku kok malah nggak bisa atau apa, saya nggak tahu, sampai malah depresi lagi. Jadi ada tambahan. Makanya psikiater menghentikan. Kemudian, secara, gimana sekarang, kalau kadang-kadang, ya nggak apa-apa. cuman saya hanya menyarankan meditasi itu sebetulnya hanya latihan. Yang paling penting adalah sadar saat ini sedang apa. Karena itu, kalau Anda masih depresi sampai hari ini, pada saat Anda depresi, cobalah katakan dalam batin, saat ini saya sedang apa. Ya, dan di print, kalimat saat ini sedang apa itu, di print, diperbahannya, Anda letakkan di meja kerja Anda, Anda letakkan di tempat Anda biasa duduk, di tempat Anda biasa berbaring, di tempat Anda biasa beraktifitas, baik di rumah maupun di tempat lain, Anda biasakan, di HP juga Anda biasakan, dibuka, kemudian mungkin screensaver-nya itu, misalnya, adalah juga saat ini sedang apa, kemudian dibuka HP-nya, wallpapernya juga saat ini sedang apa, supaya Anda ingat itu. Ketika Anda ingat, yang membuat Anda depresi adalah pikiran Anda tentang masa lalu atau masa yang akan datang. Tapi begitu Anda menyadari saat ini, maka batin Anda bisa menjadi tenang. Nah, balik lagi, masa lalu dan masa depan itu apa tidak penting? Penting, masa lalu itu, jadikanlah pelajaran. Kalau sudah punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, sudah bertekadlah di masa sekarang, tidak mengulang. sebaliknya, kalau kita punya kebanggaan, kesuksesan di masa lalu, ya itu sudah milik masa lalu, sekarang kita mulai kondisikan dengan yang terbaik untuk munculkan lagi kesuksesan-kesuksesan di masa lalu, dan menghindari kegagalan-kegagalan ataupun peneritaan di masa yang lalu juga, dengan perbaikan saat ini. Kemudian, kalau ada ketakutan di masa depan sampai menimbulkan depresi dan sebagainya, kita harus mulai saat ini saya mau ngapain? Ibaratnya, saya takut rumah saya kebanjiran. Oke, saat ini saya mau ngapain? Nah, saat ini saya mau menyinggikan rumah. Saat ini saya mau mungkin pindah rumah, dan lain sebagainya supaya tidak kebanjiran. Saya takut dengan kematian di masa yang akan datang. Stres saya kalau mikirin bahwa hidup ini bakal mati. Oke, kalau begitu, saat ini kan masih hidup. Gunakanlah kehidupan ini sebaik yang kita mampu kerjakan. Sehingga ketika kematian datang, saya telah meninggalkan contoh-contoh yang baik untuk keluarga saya dan masyarakat. Kalau saya hanya takut dengan kematian, akhirnya saya tidak memberikan manfaat apapun kepada lingkungan. Nah, jadi ketakutan-ketakutan kita itu, depresi kita itu justru harus dijadikan, pendorong, motivator untuk kita menjadi lebih baik. Jangan kita dikalahkan oleh depresi. Justru kita menjadikan depresi energi, perubahan untuk memperbaiki kualitas hidup kita saat ini. Sehingga di masa depan ketika kita misalnya takut mati, di masa depan ketika kematian itu datang, kita sudah siap bahwa inilah yang sudah saya lakukan yang maksimal dalam hidup ini. Itu. Jadi, psikiater Anda tidak salah, Anda juga tidak salah mengikuti, tinggal mengelingkan, menghubungkan antara latihan meditasi dan kehidupan sehari-hari itu saja yang belum ada. Nah, dengan podcast hari ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan dengan panjang kali lebar, kali tinggi, sama dengan luas, sama dengan isi. Nah, itu mudah-mudahan nanti Anda nonton lagi dari awal supaya Anda bisa gunakan isi podcast ini untuk mengurangi depresi Anda, bahkan bisa menyembuhkan depresi Anda. Itu. kemudian kepada alam Anda pinta semoga laka sembuh dari depresinya kami memberikan dukungan kepada Anda. Disiplin, semangat, dan umur. Bante, kalau dari Sini Salek, Bante, kalau istri koma di rumah sakit karena tidak ada asuransi, biaya berat, maka si suami ambil keputusan cabut selang di tubuh si istri. Apa itu termasuk pembunuhan ringan ya, Bante? Ya, begini ya, pada idealnya, saya berbicara idealnya, idealnya itu kita ketika melihat orang yang menderita, bahkan bukan hanya orang, melihat makhluk menderita pun kita berusaha menolong. Ya, jadi misalnya ada semut nih, mau jalan yang di tempat yang agak berbahaya, mau ke tempat api atau ke tempat air, kita kemudian kita menolong. Jadi makhluk semut pun yang kecil kita tolong. Nah ini sekarang pasangan hidup. Pasangan hidup seharusnya kan juga kita tolong, anak juga seharusnya kita tolong, orang tua juga seharusnya kita tolong. Jadi idealnya diusahakan semaksimal mungkin untuk menolong dengan cara apapun juga. Kadang-kadang kita ya berhutang lah mungkin sampai atau kita menjual aset dulu yang sebagainya idealnya seperti itu. Nah, tetapi memang kalau sampai dengan semua usaha itu sudah tidak bisa, saya juga pernah melihat itu ya ada seorang anak yang sudah koma dan kemudian punggungnya ini sudah mengalami pembusukan, nah kemudian orang tuanya mencabut alatnya itu ya itu apakah itu termasuk pembunuhan ringan? Itu sebetulnya bukan pembunuhan ringan dan berat itu pembunuhan ya nah cuman memang idealnya tadi sudah tidak bisa dilakukan ya terpaksa seperti itu nah keterpaksaan ini tentu juga di dalam hukum karma ada perbedaan melakukan dengan senang dengan perlakukan dengan terpaksa itu berbeda apakah itu perbuatan baik dan buruk itu sama jadi misalnya kadang-kadang waktu kita mau dana paramita atau dana sanggah dana betulnya kita itu tidak mau dana jubah agak saya tidak cocoklah dana jubah tapi teman kita mendorong ayo dana jubah ini ya sudah lah saya terpaksa melakukan terpaksa berdana jubah sebetulnya dengan terpaksa itu karma baik kita tidak 100% menjadi menurun nah jadi itu terpaksa kemudian kejahatan juga sama eh coba kamu lihat tuh dompetnya ambil tuh dompet orang tuamu enggak ah kamu kalau enggak mau ngambil dompet orang tuamu enggak ngambil duit dari sana kamu bukan teman aku dan suruhnya pokoknya dipaksa dan anaknya ya sudah lah kita ngambil maka itu kita bikin karma buruk tapi terpaksa itu karma buruknya juga menjadi kecil nah ibu yang tadi yang saya ceritakan yang anaknya sudah membusuk sebetulnya anak itu sudah meninggal dia karena sudah busuk jadi tubuhnya sudah tidak bisa ada proses untuk perbaikan lagi cuman dia hanya didukung oleh peralatan kedokteran sehingga akhirnya dia mencabut peralatan itu setelah setelah maksimal jadi dulunya dikasih tiga hari dulu sama dokter tiga hari kemudian tiga hari masih orang tuanya enggak mau tujuh hari jadi sepuluh hari dan akhirnya ya sudah busuk itu ya sudah dicabut artinya memang sudah enggak bisa dilakukan yang lain itu kembun kalau dianggap karma buruk dia menjadi terpaksa melakukan nah sekarang ini istri yang sakit koma sudahkah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan kepada dia kalau baru koma hari ini terus kita hajar enggak usah dibantu kalau perlu diselesaikan saja kehidupannya wah ini kita berarti berbahaya ini ya tapi kalau kita sudah usah semaksimal mungkin aduh sampai ini ya simpenan saya sudah habis karena ini kan enggak ada asuransi dan lain sebagainya gimana ya ya sudah lah saya relakan untuk dilepas peralatannya ya sudah kalau memang itu terpaksa ya sudah tapi idealnya lakukan yang terbaik untuk menolong karena kita makhluk lain pun kita tolong apalagi orang yang dekat dengan kita saya kira ini menjadi akhir cerita kita ya Banti mungkin yang terakhir saya mau sampaikan teman-teman yang menyampaikan selamat tulang tahun di Banti ya yang paling tidak kita scroll dulu Banti biar apa biar ada di tayangan ketika oh saya melihat sampai akhirnya ada di pertanyaan saya oh iya terima kasih loh pertanyaannya hebat-hebat ini iya padar itu apa sebenarnya ada lain-lain bagus-bagus pertanyaan yang mantap selamat malam ya selamat malam juga selamat malam semua selamat-selamat atau Banti membelikan itu menyapa boleh Banti silahkan sudah ini tadi semoga selalu sehat dan bahagia panjang umur dan sukses selalu kesederhan setiap saat supaya kita tidak dipermainkan dimensi waktu dan ruang bagus kangen sama Banti kayaknya Banti saya scroll ke bawah langsung Banti ya nah ini sudah selamat ulang tahun wah ini di Papua saya sudah ulang tahun ada di Pekan Baru selamat ulang tahun Banti terima kasih atas ucapannya tanpa dukungan Anda dan para simpatisan buddhist dimanapun berada saya tidak bisa sampai bertahan sampai hari ini karena seluruh daging saya ini sudah hasil donasi dari umat dan simpatisan bukan hanya umat saja tapi simpatisan karena yang non-buddhist pun banyak yang berbuat kebajikan juga terima kasih semuanya oh iya baik Banti terima kasih Banti Banti barangkali sih mau kasih cerah sekali Banti sukeng tangkap warsa Banti sukeng tangkap warsa matur ini teman-teman bisa nih dari tayangan ini dikutip-kutip buat hadiah sebagai hadiah buat Banti bisa kulang tahun ya jangkar-jangkarnya ini kutip-kutip maksudnya terima kasih banyak sekali Banti wow banyak sekali hari ini berapa banyak nih yang nonton sampai sekarang tadi sampai peaknya 720 700 kan sudah menurun ya 670 sekarang wah banyak mas Ian dengan acara begini 600 mengumpulkan di biara susah nih 600 makanya walaupun pandemi selesai segelas kosong dan gelas berisi air pening makanya walaupun pandemi selesai sampah sampah peradaban bukan bintang waduh bu Muti ya walaupun pandemi sudah selesai tapi kita tetap bikin acara online begini lebih baik karena bisa memberi kondisi orang-orang di luar sana yang jarang mendengar dhamma bisa mendengar dan mengikuti bahkan sampai di rumah bahkan orang yang sakit kurang sehat pun di rumah dengan santai dia bisa mengikuti bagus sih begini siap kita belum mengundang Bante sudah menawarkan diri satu ya kan yang diundang bukan saya saja banyak hal iya Bante salah satunya bagus-bagus pertanyaannya sayang ya minta maaf kalau waktunya gak ada yang ngabiskan waktu sebetulnya ya mereka berdua waduh jadi Bante Kemadaro dengan sama Nera Abisara ini yang ngabiskan waktu untuk tidak sampai menjawab pertanyaan ini saudara-saudara bukan salah saya Bante kalau gitu tahun depan kita bikin podcastnya tanggal 13 November sampai jam 12 malam Bante ya kalau saya masih hidup atau gini Bante podcast dengan batu utama khusus dengan batu utama adalah sedari awal Pak Ibu siapkan pertanyaan nanti kami bacakan sudah jadi podcastnya khusus menjawab pertanyaan karena saya mikir pertanyaan juga pusing juga nih dari jam 7 sampai jam 9 itu tanya jawab kita terus sehingga kesempatan untuk menjawab mereka menjadi sangat pendek tapi gak apa-apa ya bagus juga karena apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan juga memberi manfaat bagi pertanyaan yang belum terjawab silahkan ditanyakan kepada Bante Kemadaro dan Sama Nera Sarano untuk menjawab Bante makasih kami gak usah cari judul jadinya ya sudah ada ide dari Bante soalnya jadi Bapak Ibu saudara sekalian nanti kalau pas next session dengan Bante Utama yang ketiga itu kita khususkan Anda bersiap membuat pertanyaan nanti akan kami sampaikan kepada beliau secara langsung iya gak usah kita tanya-tanya lagi silahkan tidak problem banyak sekali ada kue digital terima kasih kuenya enak sekali dan kue digital bisa saya terima walaupun malam hari karena gak bisa dimakan oh ini ada cerama Bante Utama selamat ulang tahun selalu sehat tercapai cita-cita luhur mencapai ini panah terima kasih atas doanya semoga semua doa luhur ini menjadi kenyataan oh wow ya kayaknya sampai bawah tanya eh bukan tanya tapi kebanyakan ini Bante ucapan ulang tahun bahkan di gadang-gadang apa itu di gadang-gadang orang malam apa di gadang-gadang lu 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 kebanyakan siapa namanya baru barusan barusan terus turun lagi di gadang-gadang apa lagi dikit lagi oke ini udah paling bawah nih mungkin di atas ya namanya siapa tadi wah belum tau karena kebanyakan 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 di gadang-gadang padahal gadang itu salah satu terminal di Malang iya tadi saya juga baca kalau di gadang-gadang iya ada ada kayaknya ilang gada-gada di gadang-gadang lagi-lagi sudah habis nih mentok bawah itu sudah habis mentok saya tunggu apa paling bawah saya tunggu apa ini paling bawah tadi saya tunggu selalu walaupun saya bukan buddhist katanya Bante oh terima kasih anda termasuk simpatisan yang juga termasuk mendukung kehidupan saya sampai hidup hari ini karena tanpa anda semua baik umat maupun simpatisan saya tidak akan ada hidup hari ini terima kasih semoga anda juga selalu sehat dan bahagia ya Bante ini ada wibikuo ini namaskara secara virtual ini Bante terima kasih mana namaskara dari jauh ayu wano sukang balang ya oke semoga anda juga selalu berbahagia ayu wano sukang balang untuk anda juga kadang-kadang aneh-aneh cloning time traveling dan lain sebagainya yang belum tentu terjadi benar Bante ya 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 digadang-gadang lebih keluar jadi jangka yang digadang-gadang terakhir ya sebetulnya tadi sudah saya sampaikan tentang latihan meditasi untuk anak-anak untuk hari ini ya jadi masalah nanti di masa depan ada kecanggihan dan sebagainya tentu kita juga akan ngikutin bahkan kecanggihan itu pun kita bisa manfaatkan kan sekarang ini kita ada pertemuan-pertemuan dalam jaringan seperti ini kan malah juga ada latihan meditasi bersama dan sebagainya jadi kemajuan zaman itu bukan musuh bagi seorang umat Buddha kemajuan zaman justru kita bisa rangkul untuk kita manfaatkan untuk mengembangkan kualitas diri kita sehingga kita walaupun hidup dalam kemajuan tetap kita bisa bertahan dalam ketidakmelekapan karena kemajuan ini hanya alat HP hanya alat semua ini hanya alat tapi yang penting adalah diri kita ya jangan kita selalu menyalahkan lingkungan karena sekarang ada kalau ada kapal di tengah lautan kapal di tengah lautan itu dia bisa berjalan kemana-mana dengan bebas dia tidak akan tenggelam selama persyaratannya dipenuhi tetapi dia akan tenggelam ketika dia memasukkan mengkondisikan air laut itu masuk ke dalam kapal sama dengan hidup kita hidup kita dalam kemajuan zaman sama saja sebetulnya zaman ini zaman dulu problemnya hanya ketamaan kebencian dan kegelapan batin ketika kita bisa melatih batin kita untuk sadar setiap saat maka kemelekatan itu bisa kita kendalikan tapi kalau kita sudah main HP misalnya hari ini kan HP aja kita main HP terus maka kita memasukkan air laut itu ke dalam diri kita ke dalam kapal kita dan akhirnya kita akan tenggelam sampai kalau HPnya dirampas orang tua saja marah-marah wifi-nya dimatikan orang tua sampai ada yang membacok orang tuanya dan lain sebagainya kenapa begitu? karena dia sudah memasukkan air laut ke dalam kapal ke dalam pikirannya dia jangan biarkan pikiran kita tenggelam karena memasukkan unsur luar ke dalam diri kita tapi bertahanlah kita dengan kesadaran setiap saat kita menjadi kapal bahkan menjadi kapal selam yang tidak tembus oleh air sekalipun tuh di gadang-gadang ketemu ketemu akhirnya waduh akhirnya terima kasih Ayu Wano Sukang Balang oke semuanya terima kasih Suki Diga Yugo ya semoga Anda semua yang sudah mendoakan juga selalu berbahagia karena doa yang baik tentu akan kembali kepada si pendoa sehingga ketika Anda mendoakan baik Anda akan juga mendapatkan kebahagiaan karena ketika Anda mendoakan yang baik pikiran Anda sudah dimulai dengan yang baik sebaliknya ketika Anda mendoakan yang buruk maka Anda sudah berpikir buruk dulu sehingga tentu itu juga akan menyebutkan karma buruk ibaratnya kita melemparkan kertas yang wangi maka tangan kita ikut wangi duluan tapi melemparkan kertas yang busuk tangan kita juga ikut busuk karena itu doa Anda yang tadi semuanya bagus-bagus itu tentu akan berbuah kembali pada Anda juga dalam bentuk kebahagiaan sebagaimana yang Anda doakan semoga Anda selalu berbahagia sehat, kuat, selamat, sejahtera termasuk keluarga Anda semoga juga semua yang Anda harapkan yang baik-baik akan menjadi kenyataan dengan dukungan kebajikan yang Anda lakukan melalui pikiran ucapan dan perilaku terima kasih kepada semua perhatiannya hey people ini mohon maaf ini mohon mohon kesedihan waktunya ini karena dikopas berkali-kali terkait dengan himawan himawan we langsung di high black ini pertama kali saya berkesempatan ketemu bantik utama live pertama sekali kesempatan live apakah dia mau bertanya apakah seorang dapat mencapai nibbana bila seorang tersebut masih memiliki kemelekatan dalam perbuatan baik ya kalau orang mau lekat dengan perbuatan baik dia akan terlahir di alam surga sedangkan nibbana itu dia sudah tidak melekat tentang baik dan buruk dia nanti kalau kembali ke alam dia adalah seperti bunga yang mekar demi mekarnya sendiri jadi kalau di altar biasanya diletakkan bunga maksudnya adalah kalau bunga itu mau diletakkan di altar mau diletakkan di kamar mau diletakkan di kamar mandi bunga itu akan mekar demi mekarnya sendiri tapi orang yang masih punya kemelekatan ketika mau diletakkan di tempat berhormat wah dia bangga sekali ketika dia diletakkan di tempat yang kurang terhormat dia menjadi jengkel dan tidak suka inilah kemelekatan kemelekatan pada yang buruk maupun kemelekatan pada yang baik ketika orang sudah menyadari hidup saat ini maka batin menjadi netral baik dan buruk itu hanya karena keinginan keinginan kita tercapai jadilah kebaikan keinginan kita tidak tercapai jadilah keburuan saya tidak suka sama dia kenapa karena dia tidak bisa memuaskan keinginan saya saya suka loh dengan dia kenapa karena dia memuaskan keinginan kita batin yang netral barulah bisa mencapai pencerahan baik Bante terima kasih banyak atas kesediaan waktunya sudah sampai 2.25 dan kami juga harus menyampaikan permohonan maaf kepada para viewer sekalian karena beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom live chat youtube kami belum terfasilitasi sepenuhnya terima kasih